Intro Memanfaatkan waktu luang di luar jam dinas, seorang pegawai dinas kelautan dan perikanan Aceh meraup cuan tambahan jutaan rupiah setiap bulan dari usaha membentuk bonsai Kamboja di halaman rumahnya. Sementara itu di Tuban, seorang pemuda mendapat tambahan penghasilan dari hobinya, pemelihara burung merpati kipas. Intro Inilah keseharian Abdul Latif Sadri, warga desa Tahulu Kabupaten Tuban, Jawa Timur saat merawat ratusan ekor burung merpati kipas peliharaannya. Burung hias yang cukup populer itu mempunyai ekor yang indah, yang terbuka lebar menyerupai kipas. Bahkan beberapa di antaranya memiliki bulu yang sangat lebat, hingga menutupi bagian kaki dan jari-jari. Selain itu, merpati kipas banyak digemari karena perawatan yang mudah dan ketahanan hidupnya yang baik. Untuk anak ini. Kok milih merpati kipas kenapa? Ya ini kan burungnya bagus, anak-anak seneng terus untuk hiasan di rumah ini. Usaha pengembang biakan merpati kipas digeluti Abdul Latif sejak pandemi COVID-19 melanda. Sepasang merpati yang dibelinya terus berkembang biak hingga mencapai ratusan ekor. Jadi pakai dua metode, yang pertama pakai dikandangi sama yang dilepas. Jadi yang dikandang itu khusus burung yang mau berkelur. Nah yang dilepas dia masih sebanyakan burung yang remaja. Berawal dari hobinya memelihara burung, kini Latif telah mendapat keuntungan lewat jual beli merpati kipas. Sepasang merpati kipas ia jual 100 ribu rupiah. Dalam seminggu, biasanya Latif menjual hingga lima pasang merpati. Kegiatan membentuk bonsai kemboja di halaman rumahnya di Pidijaya Aceh, awalnya segedar hobi. Akhirnya, M. Nasir, PNS, di ulegle Pidijaya menjadi ketagihan setelah merauk jutaan rupiah dari usaha menjual bonsai kemboja. Bonsai yang dibentuk dari bibit asli disemai dalam polybag. Setelah berusia lima bulan, dilakukan penyambungan batang atau pucuk dengan dua cara, yaitu sambung datar dan model V. Dalam jangka 20 hari, sambungan akan bersenyawa. Bonsai kemboja bisa dipasarkan tiga bulan setelah dilakukan penyambungan batang atau pucuk. Satu pat bonsai berusia lima bulan dibanderol 300 ribu rupiah dengan kombinasi dua warna bunga. Adapun yang berusia di atas dua tahun dengan kombinasi dua warna, dihargai lebih dari 1 juta rupiah. Menurut pemilik usaha bonsai itu, dalam sebuah omset yang diperoleh mencapai 5 juta rupiah. Penyualannya kita fokus ke di online. Kalau kemboja ini malah permintaannya banyak ke luar negeri. Kalau bibitnya di sini kita produksi sendiri, yaitu bunga adenium ini nanti akan berbunga dan akan tumbuh buahnya. Di buahnya itulah mendapat menghasilkan bibit-bibit yang baru. Bonsai kemboja yang bisnisnya sudah dijalankan sejak tiga tahun lalu ini, sudah dipasarkan ke seluruh wilayah di Indonesia dan luar negeri. Tim Debutan CNN Indonesia